Yo, balik lagi di Utonim Indonesia Kita kembali ngebahas Kamen Rider Gacard Yaitu Kamen Rider Gacard episode 16 Yang berjudul Krisis, Christmas, Insiden, Orochi Jadi garis besar episode kali ini itu Di tengah perayaan Natal Jadi disini villain kita Villain utama kita, Three Dark Sisters Akhirnya bergerak melalui Komandannya, yaitu Girion Sama Disini Girion Sama melakukan eksperimen Dia membuat versi Malgam yang lebih kuat Terhadap Lacesis Jadi disini tubuh Lacesis itu digunakan Untuk eksperimen Nah disini Kemi yang digunakan adalah Kemi Jamata No Orochi Atau Kemi Ular yang berkepala banyak Disini Kemi ini berubah menjadi ukuran yang besar Berbeda dengan ukuran Kemi Yang sudah menjadi Malgam biasanya Disini ukurannya sangat besar Dan bisa membuat seluruh warga Jepang menjadi batu Jadi disini kekuatan dari Malgam ini Mampu membuat manusia menjadi batu Jadi semua orang hampir menjadi batu Dimurai dari Ryo Kajiki Dan juga Ringe Ico Lalu Sabimaru Suruhara juga jadi batu Sampai Rino Kudo Dan juga Kurogane Spanner juga ikut menjadi batu Jadi disini Hotaro pun jelas Jadi terdesak ya Karena baru pertama kali dia menghadapi Malgam Yang ukurannya sangat besar Dengan kemampuan yang sangat besar Dan disini pun Malgam yang besar ini Bisa berinteraksi sebagai Girion Sama ya Jadi dia bisa bicara ya Jadi yang berbicara melalui Malgam yang besar ini adalah Girion Sama kepada Hotaro Nah di tengah terdesaknya Hotaro ini Melawan Malgam yang besar ini Muncullah Rider Misterius yang menolong Hotaro Yaitu Kamen Rider Gachat Daybreak Jadi disini dengan bantuan Kamen Rider Gachat Daybreak Akhirnya Malgam besar ini berhasil Dilumpuhkan ya Hingga menjadi Ukuran yang semula Nah setelah itu Akhirnya Dengan beberapa Kata penyemangat ya Dari Gachat Daybreak ini Akhirnya Kamen Rider Gachat Atau Hotaro Ichinose ini Berhasil mengalahkan Malgam Yamato Nooroshi ini ya Hingga akhirnya berhasil Menyegalnya ya Nah kurang lebih Seperti itulah episode Kali ini ya Nah sekarang Youtube Bakal jelasin beberapa detail Yang menarik ya Di episode kali ini Salah satunya adalah Scene di mana Valfa Ariser Valfa Ariser Milik Kurogani Spanner ini Diperbaiki ya Oleh mentornya Yaitu Kyoka Edami Jadi disini Mungkin kemampuan usul Kyoka Edami ini adalah Dalam hal Engineering Peralatan Rider ya Nah dia juga sempat Mengatakan kalau Dia juga terlibat Dalam developing Valfa Ariser ini ya Jadi sudah jelas ya Akhirnya disini Siapakah Yang berada Di balik Alat-alat Canggihnya Milik Para Alchemy ini ya Lalu Selain itu Yang menarik juga Adalah Kyoka Edami ini Sedang Mendevelop Rider Sistem baru ya Yang Kita lihat itu Nampak Seperti Gacha Driver ya Yang Youtube prediksi Mungkin aja Ini adalah Valfa Ariser Driver ya Yang nantinya Bakal dipakai Valfa Ariser Karena disini Kyoka Edami juga Mengatakan Kalau Belt yang sedang Dia kembangkan ini Yang sedang Organisasi Alchemy ini Kembangkan Ini lebih kuat Dari milik Hotaro ya Walaupun Secara bentuk Ini Sama ya Selain itu Nampaknya Kuroganes Panar Kini Sudah semakin Percaya Kepada Hotaro ya Dimulai Dari ekspresinya Di episode Sebelumnya ya Ketika Debut X-Rex Dimana Dia terkejut Kalau Hotaro Bisa Mengalahkan Malgam Hanya dengan Sekali Pukulan Dan disini Nampak Kuroganes Panar Sudah Semakin Percaya Dengan Kemampuan Dari Hotaro Ichinosei Ini Ini Jadi Hal Yang Bagus Karena Mungkin Kedepannya Kuroganes Panar Ini Juga Bakal Partneran Sama Hotaro Jadi Nantinya Bakal Ada Trio Rider Yang Bakal Membela Kebenaran Dan Mengalahkan Three Dark Sister Dan Yang Menarik Lainnya Adalah Disini Three Dark Sister Mulai Maju Ke Babak Baru Dimana Di Awal Episode Kita Belum Diperlihatkan Girion Sama Jadi Girion Sama Ini Hanya Menggunakan Tubuh Lacesis Untuk Melakukan Eksperimen Membuat Jamato Noorochi Menjadi Malgam Raksasa Namun Di Akhir Episode Akhirnya Dia Muncul Jadi Disini Tentu Akan Menarik Karena Kedepannya Akan Banyak Hal Baru Dari Eksperimen Eksperimen Girion Sama Ini Jadi Arusnya Kedepannya Tidak Akan Terlalu Membosankan Dalam Hal Pertarungan Melawan Malgam Dan Yang Paling Menarik Tentu Adalah Kehadiran Kamen Rider Gachat Daybreak Jadi Sadar Tidak Sadar Kemuncuran Kamen Rider Gachat Daybreak Ini Adalah Ketika Hotaro Ichinose Terjepit Dalam Kondisi Yang Sulit Lalu Tiba-tiba Aja Gachat Driver Menyala Dan ketika Gachat Driver Menyala Seketika Muncullah Rider Dari Kobaran Api Yaitu Rider Yang berwujud Sama Dengan Kamen Rider Gachat Hanya Hanya Dia Mempunyai Warna Yang Berbeda Dan Aksen Api Yang Sangat Tegas Nah Yutuh Sangat Percaya Kalau Kamen Rider Gachat Daybreak Ini Kedepannya Akan Menjadi Mentornya Hotaro Mengingat Hotaro Bakal Upgrade Ke Kamen Rider Fire Gachat Dimana Secara Ability Kedua Rider Ini Sama-sama Berability Api Kemungkinan Kamen Rider Gachat Daybreak Ini Bakal Menjadi Kunci Untuk Hotaro Bisa Upgrade Ke Fire Gachat Mengingat Item Yang Digunakan Kedua Rider Ini Pun Sama Yaitu Gachat Igniter Jadi Patut Kita Nantikan Gachat Daybreak Ini Nah Untuk Identitasnya Sendiri Kita Sudah Diperdengarkan Suara Dari Kamen Rider Gachat Daybreak Ini Yang Berbicara Kepada Hotaro Dari Segi Suara Jelas Kita Belum Pernah Dengar Suara Dari Gachat Daybreak Ini Dan Seingat Itu Ini Juga Bukan Suara Dari Fuga Kudo Ayahnya Rine Kudo Oh iya Selingan Sebentar Mengingat Rine Kudo Disini Sudah Confirm Dia Sudah Menjadi Rider Di movie Kemarin Jadi Disini Dia Memunculkan Kartu Unicorn Dan Juga The Sun Dan Dia Juga Berkata Kalau Kekuatan Alkeminya Terkuras Habis Di movie Kemarin Jadi Belum Bisa Henshin Itu Jadi Alasan Kenapa Kamen Majado Atau Majed Belum Debut Nah Balik Lagi Ke Kamen Gachat Daybreak Untuk Siapa Sebenarnya Gachat Daybreak Ini Yuto Sanksikan Kalau Ini Adalah Fuga Kudo Nah Mungkin Menurut Itu Posibilitas Paling Tingginya Adalah Ayahnya Kotaro Sendiri Yang Sampai Sekarang Masih Belum Direveal Atau Memang Case Baru Atau Memang Seseorang Yang Tidak Berhubungan Sama 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 Dengan Gachat Ini Namun Sebelumnya Udah Menjadi Kamen Tidak Gachat Terdahulu Atau Kita Sebut Seperti Prototype Mengingat Dia Sudah Mengumpulkan 100 Kartu Kemi Versi Die Break Seperti Yang Kita Lihat Di Episode 16 Dia Langsung Mengeluarkan Koleksi Kartu Kemi Yang Berarti Disini Ada Jenis Baru Lagi Kartu Kemi Setelah Kemi OG Atau Yang Original Lalu Replik Kemi Military Dark Sister Dan Kemi Versi Die Break Atau Mungkin Teori Yang Paling Liar Adalah Gachat Day Break Adalah Kotaro Ichinose Dari Masa Depan Mungkin Yang Sudah Dewasa Kita Tentu Masih Bertanya Tanya Ya Cuman Seperti Yang Kita Tahu Setelah Munculnya Poster Kemarin 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 Untuk Kamen Kamen Gachat Ini Kamen Gachat Ini Akan Masuk Ke Ark Baru Ark Kedua Atau Season Kedua Atau Chapter Kedua Apapun Itu Dimana Nantinya Kamen Gachat Ini Bakal Memiliki Rider Yang Banyak Setelah Di Fase Awal Cerita Ini Sejauh Ini 16 Episode Kita Cuman Dihadirkan Satu Rider Aja Yaitu Gachat Maka Mulai Tahun Depan Kita Bakal Langsung Disajikan Dengan Super Form Dari Kamen Gachat Yaitu Gachat Fire Gachat Lalu Second Rider Kamen Rider Majed Atau Majado Lalu Third Rider Akhirnya Kita Bakal Kedatangan Kamen Rider Val Farad Ditambah Dengan Kamen Rider Gachat Daybreak Dan Kehadiran Kamen Rider Legend Yang Yuto Juga Masih Bertanya Tanya Nanti Perannya Akan Seperti Apa Ya Jadi Kamen Raga Gachat Ini Memang Di Awal Cukup Struggling Untuk Kita Menikmatinya Cuman Makin Kesini Tentu Ceritanya Jadi Makin Menarik Dan Bikin Kita Penasaran Jadi Sayang Banget Buat Kalian Yang Skip Serial Yang Satu Ini Ya Dan Hal Menarik Yang Terakhir Adalah Ternyata Minato Sensei Sepertinya Mengetahui Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Ya Seperti Yang Kita Lihat Di Akhir Akhir Episode Ke 16 Jadi Sepertinya Dia Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Kehadiran Gachat Daybreak Ini Nah Kita Patut Nantikan Aja Kedepannya Apakah Minato Sensei Ini Bakal Jadi Rider Juga Atau Dia Bakal Punya Peran Besar Mengingat Disini Nampak Minato Sensei Ini Tidak Terkejut Dengan Keadaan Yang Terjadi Malah Sepertinya Dia Sudah Tahu Apa Yang Akan Terjadi Kedepannya Nah Paling Itulah Tadi Pembahasan Yuto Mengenai Episode Kali Ini Karena Episode Kali Ini Sangat Singkat Padat Dan Jelas Disini Sangat Mengejutkan Karena Kamen Regacat Daybreak Sama Sekali Tidak Ada Di Preview Episode Kemarin Bahkan Tidak Ada Bocoran Sama Sekali Akan Kehadiran Trader Ini Bahkan Sebelumnya Yang Bocor Kan Malah Kayak Kamen Rav Val Farad Kamen Rav Majado Jadi Ini Sangat Mengejutkan Untuk Kita Para Penonton Akhirnya Ada Kejutan Yang Menarik Di Serial Gacat Ini Nah Untuk Episode 17 Sendiri Kita Bakal Melihat Peran Dari Kamen Rader Gacat Daybreak Ini Lebih Dalam Semoga Screentime Pun Lebih Banyak Dan Ada rumor Juga Kalau Kamen Rader Farad Bakal Debut Di episode 17 Walaupun Di preview Belum Ada Nah Itu Yang Kita Tunggu Tunggu Karena Kasian Valfarad Ini Di beberapa Episode Terakhir Ini Jadi Samsak Terus Jadi Kita Berharap Dia Segera Menjadi Kamen Rider Agar Bisa Melawan Girion Sama Dan Juga Three Dark Sisters Nah Paling Itu Pembahasan Untuk Kamen Rider Gacat Episode 16 Ini Nah Kan Sudah Ada Beberapa Lik Lagi Dari Scan Majalah Tere Bikun Untuk Januari 2024 Paling Kalian Pantengin Aja Nanti Juga Bakal Ada Update Dari Yuto Karena Disana Juga Ada Form Baru Juga Aparece Cable Ternyata Juga Ada Versi Fire Jadi Ini Cukup Menarik Jadi Memang Sesuai Yang Yuto Omongin Kemarin Kalau Kamen Rider Fire Gacat Ini Memang Base Form Yang Nantinya Bisa Dipadu Padankan Dengan Form Yang Lain Atau Bisa Disebut Fire Gacat Ini Masih Bisa Di Upgrade Kurang Lebih Seperti Itu Oke Paling Itulah Pembahasan Yuto Mengenai Kamen Rider Gacat Episode 16 Bila Ada Kekurangan Dan Mis Informasi Kalian Bisa Komen Aja Di Kolom Komentar Bila Kalian Suka Video Yang Seperti Ini Kalian Bisa Like Share Dan Subscribe Sampai Berjumpa Di Lain Video Dan Thank Thank you